Intro Hari itu, apa yang dimaksud dengan pada hari itu? Pada hari kiamat, semua orang kafir, semua orang munafik berharap Macam mana ratanya padang masyar Mereka berharap seperti itu juga hendaknya mereka Artinya apa? Sebaiknya mereka tidak pernah ada Mereka berharap kalau mereka menjadi tanah dan debu Mereka berharap kalau mereka menjadi sesuatu yang tidak pernah ada Kalau lah mereka dikembalikan jadi tanah Jadi bu, kenapa mereka berharap? Begini, setelah mereka dibangkitkan di padang masyar Tahulah oleh mereka bahwa yang dijanjikan oleh para nabi-dabi dan rasul Oleh para da'i-da'i dan ulama tentang akhirat itu ada Betul-betul sudah terjadi Sementara, sudah terlambat mereka untuk taubat Karena tidak ada taubat setelah Setelah kiamat Ya tidak ada lagi, sudah terlambat mereka untuk memperbaiki diri Saat itu didekatkan neraka Lalu mereka melihat neraka Didekatkan kepada mereka neraka Seperti yang sudah kita kaji dalam kajian dahsyatnya padang masyar Didekatkan kepada mereka neraka Mereka mendengarkan lolongan bunyi api dan neraka itu membuat Bulu roma mereka berdiri semua Dan jantung mereka berdebar sangat mengerikan Setelah itu satu orang disuruh untuk melihat Dari dekat, agak dekat sedikit Setelah dia melihat keadaan neraka Agak dekatnya sedikit, masih di luar neraka ya Langsung berubah bentuknya Menjadi bentuk yang sangat menakutkan Membesar badannya Ibu tahu Semua orang yang didekatkan atau dimasukkan ke neraka Badannya membesar Membesar kemudian menjadi mengerikan dan sangat menjijikan Lalu orang yang disuruh mendekat sangat dekat ini Kembali Semua yang di padang masyar ketakutan melihatnya Apa katanya kalian suruh saya mendekati sesuatu yang tidak Yang saya tidak akan pernah mau Dan saya menyesal pernah disuruh Jadi dia ceritakan sedikit Apa yang dia lihat dari luar neraka Tentang neraka Maka Semua yang akan masuk neraka sudah pasti ini Dia kafir dulu di dunia Dia menjadi musuh Islam dulu di dunia Bahkan dia memburu Membunuh para nabi dan rasul Dia menyakiti para ulama Yakinlah mereka hari ini mereka tidak bisa selamat Dan mereka pasti masuk neraka Tapi ibu Setelah itu dia perlihatkan kepada mereka Para binatang yang dibangkitkan Binatang-binatang nanti dibangkitkan ibu Setelah mereka menyelesaikan urusan mereka Di akhirat Ini Masya Allah ya Ada binatang yang bertanduk Dulu di dunia Ditanduknya binatang yang tidak bertanduk Sehingga pincanglah binatang yang tidak bertanduk Di akhirat Allah bangkitkan dua binatang ini Allah kasih Bertanduk binatang yang tidak bertanduk dulu di dunia Allah suruh balas Setelah itu Sudah selesai Maka kedua binatang ini Allah leburkan menjadi tanah kembali Jadi setelah melihat itu Apa kata orang-orang kafir Berharap dia Ya Allah Jadikan saya seperti tanah saja Saya rela Saya mau Ya Allah Jadi tanah saja Ya Ya seperti dalam ayat ini juga Lautus sawwa bihimul ard Kalaulah bumi ini Tidak ada satu pun yang mereka sembunyikan Pertama Kitab catatan lengkap Kedua CCTV lengkap Ketiga Seluruh tubuh bisa bicara Cuma lagi Catatan kitab lengkap Kemudian Yang kedua CCTV lengkap Jadi ibarat buku catatan kita Ibarat buku catatan Disitu ada video kejadian Saat dia buka halaman itu Video itu langsung hidup Video itu langsung Langsung hidup berputar Dia aktornya disitu Lalu anggota tubuhnya Bicara Mulutnya ketutup Macam mana lagi Tidak ada Cara bagi dia untuk Menyembunyikan sesuatu apapun Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan hati berniat Hati itu pun disuruh Allah bicara nanti Benar ya Allah Saya dulu berniat Saya berniat dulu untuk mencuri Saya berniat dulu untuk memperkosa Saya berniat dulu untuk korupsi Saya berniat dulu untuk Saya berniat Hati pun bicara Tentu saja ibu ibu Yang dijadikan anggota tubuh bicara Dalam hal yang negatif saja Dalam hal yang positif Anggota tubuh tidak perlu bicara Ya Allah Saya dulu tahajud Anggota tubuh tidak perlu bicara Catatan aman saja sudah cukup Karena kenapa anggota tubuh bicara Karena mulut ingin bohong Karena mulut ingin Ingin menyelamatkan Batang tubuhnya ini Dari neraka Lalu mulut pengen bicara Pengen bohong Tetapi anggota tubuhnya menyangkal Tidak benar ya Allah Saya memang dipakainya dulu Menandatangani proyek haram itu Saya dulu memang disuruhnya Merabah-rabah Ya Allah Ya Allah Saya dulu suruhnya mencuri Seluruh anggota tubuh kita Bicara Ibu-ibu yang kami muliakan Kulit bicara Kulit menjadi saksi Maka ibu tidak mau Kulit ibu jadi ini Jadi Sisi Tifat Allah Kuli'i kini Kuli'i kini supaya dia tidak menjadi saksi Tapi sudah terlambat Ya Sudah terlambat Tidak bisa lagi Karena ibu masa lalunya sudah berjalan Ibu sekarang sudah menunggu Hari-hari Dijemput oleh malaikat maun Betul boh? Sudah terlambat Kalau ibu mau kuliti sekarang Kalau ibu mau kuliti Dulu boh sebul makil balik Sekarang sudah terlambat Yang bisa sekarang adalah tobat Nah tobat tidak pernah terlambat Menjadi orang yang lebih solehah Lebih lurus Lebih benar Setelah dengarkan pengajian ini Masih belum terlambat Dan itu masih bisa memutihkan Semua dosa-dosa Yang terlanjur sudah terbuat Terima kasih